Intro Inilah kegembiraan para siswa-siswi di sekolah luar biasa Yenais di kecamatan Pinangkota, Tangerang, Banten. Di sini mereka belajar dan mengasah potensi yang dimiliki tanpa mengenal keterbatasan. Di sekolah ini, siswa-siswi penyandang disabilitas tunarungu dan disabilitas intelektual dapat memperoleh pendidikan formal dan juga non-formal seperti olahraga, meladiri, menari, membatik, membuat bunga hias, menjahit, dan memasak. Berbagai program tersebut bisa mengantarkan mereka hidup mandiri di tengah masyarakat. Jadi kalau ada yang ekonomi tidak mampu, jelas bahwa kita tidak memungut biaya bersama pun. Tapi kalau ada yang mampu, saling subsidi silang. Nah, dan juga ada bantu-bantu dari pemerintah. Sekolah yang telah berdiri sejak tahun 2008 ini memiliki lebih dari 100 siswa-siswi disabilitas dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan lima orang pengajar tetap. Salah satu pengajar yang telah mengabdi di sekolah yang digagas oleh izak ini adalah Ali Maria. Baginya, ada sebuah kepuasan tersendiri ketika mengajar di sekolah ini berbagi ilmu kepada anak-anak istimewa. Pengalamannya sudah banyak ya, suka dukanya. Karena mungkin sudah terbiasa, jadi sudah bukan hal yang gimana lagi gitu. Kalau misalnya menghadapi anak-anak, ada yang nakal atau ada yang rewel. Karena mereka kan beda-beda. Kadang-kadang beda-beda. Kenakalan juga beda-beda. Kita harus pendekanannya juga beda-beda tiap anak. Jadi kalau pas lagi mood semua enak sih, ngajar gitu ya. Tapi kalau sudah ada yang nakal satu, semuanya jadi ganggu temennya. itu mungkin yang jadi agak repot dari nanganinnya. Jadi emang sebagai guru, guru juga harus tegas, tapi harus dengan penuh kasih sayang juga gitu ngajarnya. Bagi orang tua murid, keberadaan sekolah ini dapat membantu anak-anak istimewa dari kalangan prasejahtera untuk bisa belajar seperti anak-anak pada umumnya, tanpa harus merasa takut atau terkucilkan. Ya dia senang karena merasa sama. Sebelumnya kan anak saya di sekolah umum, tapi dia dibully. Sejak dia di sini kan temannya sama, jadi dianggap apa, diterima gitu. Setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Diharapkan kegiatan keterampilan yang diajarkan di SLB Yenais ini bisa mengembangkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus. Novi Permatasari, Hendra Gunawan, Daai TV